Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel pecinta tanaman di kesempatan video kali ini saya ingin menerbangkan drone yang kemarin sempat hilang ini ketemu lagi drone nya ini kemarinnya teman saya yang menemukan saat dia mancing saya ngembalikan ke saya dan inilah penampakan drone nya posisinya berada di bandara Sinarmas ini di tapangan pesawat pupuk sekarang akan saya terbangkan sudah hampir satu bulan ini baru ketemu dan ini masih bisa kita lihat ini kotor-kotor semua terkena hujan dan panas ternyata masih normal ya saya coba kemarin masih sempat bisa terbang jadi sekarang saya membuat videonya lagi untuk drone E88 Pro nah ini dikarenakan saya sendirian jadi saya harus memegang remote sama HP ya kita nyalakan dulu oke baru kita nyalakan remote nya kita kalibrasi dulu oke baru apa bisa saya nerbangkan satu tangan ya yuk kita coba aja terbang dengan satu tangan nah ini sudah hampir mari kita terbangkan nah ini dia jadi terbangnya tidak perlu tinggi-tinggi nah untuk menggeser ke kanan dan kiri ini kita bisa geser masih normal ya kita naikkan lagi kita geser disini nah ini dia penampakan drone nya dia memang tidak tenang terbangnya jadi agak susah untuk pemula ya agak susah kita naikkan lagi nah cukup segini kita akan majukan dia tidak bisa tenang kita naikkan lagi kalau di tempat terbuka ini aman ya sangat aman ini di ketinggian sekitar 20 meter kita akan majukan kita turunkan lagi karena kan gambarnya terlalu kecil turun lagi kita maju kita terbang rendah saja biar kelihatan juga ini masih enak ya saya pikir kemarin itu rusak kemarin karena kan sudah kena hujan panas kameranya pun masih berfungsi tapi saya tidak membawa 2 hp jadi tidak bisa untuk mengambil video dari kamera drone ini ya ini yang dibilang tidak ada optical flow nya jadi dia terus bergerak coba saya menggunakan speed 2 kita putar kemanjukan lagi selamat menikmati oke mungkin itu saja yang bisa saya bagikan untuk drone e88 pro jadi dia tidak bisa tenang dia tidak bisa tenang dia akan selalu bergerak dan kita harus memainkan remote nya kita harus memainkan remote control nya terus ini kita naikkan ini dia sudah mati terbangnya tidak lama sekitar 7 menitan saja sudah tidak bisa naik lagi sudah tidak bisa connect lagi ya karena kan baterai nya sudah lemah oke terima kasih sudah menonton saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati